Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ahmad disini di review kereori Tempatnya review barang-barang kere namun Kualitasnya huri Hahaha So ini barang yang ada depan kita ini besar sekali ya Sampai seluruh layar sampai dimakan semua oleh ini barang Kali ini kita akan review sebuah sandal dengan merek Bata atau brick dalam bahasa inggris ya Yang kita unboxing dan akan kita lihat Kualitasnya adalah Sebuah sandal jepit yang lumayan oke Dari bata dan harganya Sedang oke-oke nya ya Jadi kemarin kami beli dengan harga 64.000 Sangat murah tentunya Katanya sih harga aslinya berapa 80.000 atau berapa gitu Oke ini kita tunjukkan dulu ya Ini dia yang Barang yang kita beli Nah ini jadi barang yang kita beli ini adalah sandal Apa nih Bata smith sandal pria Warna navi ya Ini harga aslinya mungkin 80.000 Pada saat kita beli harganya sedang promo-promonya Sedang promo Jadi Kita cuma kena harga 64.000 Ini penampakannya ya Oke kalau dari penampakan di tokonya sih oke sekali ya Wah ini mantap kan Tapi Oke lah nanti kita lihat Kita unboxing Kita lihat seberapa bagus Barang yang kita beli Kali ini Apakah cukup worth it Dengan harga adalah 64.000 Ketika kita gunakan untuk Keperluan sehari-hari Oke tanpa berlama-lama lagi Paketnya baru datang hari ini Jadi pengiriman sekitar 3 harian Semoga bagus ya Kualitasnya ya Oke langsung kita unboxing Oke bentar Oke saya lupa bawa pisau Jadi kita langsung seperti ini Kita buka Kita buka Oke ini dia barangnya Kita buka Kita simpikan Oke dan ini dia barangnya Jadi Sandal smith Kita lihat ya Ini dia sandalnya Oke so ini dia Sandal yang kita beli Oke kita coba lihat detail ya Ini apa nih Ini ada gantungannya nih Tulisannya patah Ini patah atau bata ya Sebenarnya ya Ini ada gantungannya Oh di game Pertama kita lihat dulu dari brandnya nih Ini kan disini dibilang bata ya Bata, bata, dan bata Sedang disini kita lihat awang-awangnya Patan Bukan bata Hmm Agak sedikit kecewa ya Oke tapi oke lah Kita coba Lihat Kondisinya dulu Ini Cukup Seperti cukup murah nih Menampakannya Ada brand patah Di sebelah Kiri Sama ya Ini di bagian luar Dari sandalnya Ada tulisan patah-patah Bukan bata Sepertinya ya Ini agak mengecewakan Kemudian ini Bahannya adalah Full karet Full karet nih Bahannya full karet Oke Bahannya adalah full karet Seperti ini Bahannya full karet Kemudian kita lihat Cuttingnya Ini cukup rapi Dan Harusnya kuat ya Karena ini Pake Pengunci Kemudian ini Cukup lentur ya Hmm Oke Saya Kita sudah Melihat Barangnya Dan cukup kecewa So Untuk pembelian Kari ini Kami tidak Merekomendasikan Karena Pertama Brandnya Sudah Tidak sesuai Kemudian Kualitasnya Juga Gak Bagus-bagus Amat Hmm Tapi nanti Teman-teman Bisa lihat Performanya Atau kualitasnya Ketika digunakan Di kaki Apakah Matching Atau tidak Oke Ini dia Foto-foto So Itu dia Review singkat Untuk Unboxing Sandal Yang katanya Batak Tapi kita Dapatnya Batak Dari BliBli.com Cukup Mengecewakan Hmm Tapi bagi teman-teman Yang memang Puas dengan Harga segitu Dan Yang didapat Segitu Teman-teman Bisa cek Untuk Deskripsi Yang sama Di BliBli.com Ahmad Dari review Kerehore Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Bersambung